Hai semuanya, nama aku Santika Buat kalian yang belum tau, kalian bisa cek Instagram aku di at Santika Rahmage Aku sering upload resep-resep makanan di story yang aku masukin di highlight cooking aku Terus, aku juga upload resep-resep makanan aku di IGTV Mulai dari makanan asin sampai makanan manis Ini dia yang paling banyak di-re-cook yaitu nasi bakar ayam kemangi Terus, aku juga bikin efek-efek di Instagram lho Jangan lupa di-check ya Dan hari ini aku mau masak spaghetti pakai bumbu lasanya Tapi kita masaknya nggak pakai oven Kita cuma pakai panci atau teflon doang Dengan hasil yang menarik banget kayak gini Yuk langsung aja masak bareng aku Hari ini aku bagi bahan-bahannya jadi 4 bagian Jangan lupa di-screenshot ya Bagian pertama adalah spaghetti yang dicampur dengan saus keju Terus, bagian kedua ini biasa disebut meat sauce Atau juga disebut saus merah Nah, aku disini pakai bumbu instan yang aku masak lagi Pakai bawang putih, bawang bombay, dan bawang merah Lanjut, di bagian ketiga ini ada saus putih atau saus susu Nah, kemangi dan seledrinnya aku cincang halus ya Bahan tambahan yang perlu disiapin adalah air Keju mozzarella ala-ala Kalau kalian nggak ada bisa diganti sama keju quick melt Terus, wadah Wadahnya harus tahan panas ya Kita masak bagian pertama dulu ya Kita masukin 1300 ml air 200 ml-nya kita simpan buat nanti ya Terus, habis itu kita masukin kaldu dan garam Minyak Terus, kita aduk Kita tunggu sampai airnya mendidih Kalau airnya udah mendidih Kita masukin setengah pak spaghetti Atau 225 gram Nah, karena aku pakai spaghetti-nya itu ukuran 11 Jadi, aku masaknya sekitar 9 menit Biar dia mateng Terus, tirisin deh Kita bikin saus kejunya Pertama, masukin telur dan keju yang udah diparut Kita aduk Sampai dia nyampur kayak gitu ya Terus, masukin spaghetti-nya Dan, aduk lagi Bagian pertama selesai Kita masuk ke bagian kedua Panasin minyak Tumis bawang-bawangan Terus, masukin saus merahnya Aku pakai bumbu instan ya Buat kalian yang mau buat, silahkan pakai tomato paste sama daging Bagian dua selesai Dan, kita masuk ke bagian ketiga Dan, kita masuk ke bagian ketiga Panasin minyak Terus, masukin kemangi sama seledri yang udah disinjang Kita panasin sampai dia jadi kering ya Jadi kayak crispy gitu Terus, habis itu Kita masukin mentega Satu sendok makan aja Terus, kita masukin terigunya Terus, masukin susu bubuknya Terus, kita tambahin 200 ml air Kita aduk Masukin lada Masukin pala Yang ini lada putih Kaldu bubuk Dan garam Kita aduk lagi Sampai mendidih Terakhir, masukin seledri Dan kemangi kering Selesai Terus, tinggal kita susun deh Yang pertama, kita masukin spagetinya Terus, kita masukin saus merahnya Terus, spaghetti lagi Saus merah lagi Dan, saus putih Untuk toppingnya, aku pakai keju mozzarella Keju cheddar Dan kemangi kering Kita susun sampai semuanya habis ya Aku jadi 7 cup Terus, siapin teflon Kita susun dan tutup Terus, masak selama 20 menit Menggunakan api kecil Kalau udah 20 menit Bisa diangkat Kalau kalian mau lebih kering lagi Bisa 30 sampai 40 menit ya Tergantung teflon sama api juga Nah, ini Leleh banget Panas banget Jadi, aku pakai kain bawahnya Ini, benar-benar lumer banget dalamnya Ini, kalau dicampur jadi kayak gitu Aku contohin juga pakai microwave ya Kita tinggal set di medium Dan set waktu 20 menit Kalau waktunya udah habis Kita tinggal angkat deh Nah, tekstur yang dimasak di microwave ini Atasnya lebih kering ya Tapi, tekstur dalamnya tetap sama-sama creamy kok Nih, lihat teksturnya Sama aja kan Ini, aku pegangnya Pas benar-benar masih panas banget Jadi, benar-benar dia lumer banget Saking enaknya Aku jadi keasikan makan sendiri Hmm Oh iya, aku sekalian kasih tips Buat simpen di kulkas ya Bisa pakai tempat tertutup kayak gini Kita langsung masukin aja Atau, kita bisa pakai plastik wrap Tinggal kita susun Terus, kita gunting Habis itu Jadi deh Terus, yang terakhir Kita bisa pakai plastik biasa Kita potong Biar dia jadi lebar kayak gini Dan kita butuh karet ya Terus, kita tutup deh Selesai Tinggal kita simpen aja di kulkas Selesai Nih, ini pas malam-malamnya Aku coba makan Keluar dari kulkas Dan gak aku panasin Dia jadi lebih padat gitu Tapi, enak banget Benar-benar enak banget Kalian jangan lupa ricook Terus, tag aku di story instagram Oh iya, jangan lupa juga Like video ini Subscribe Nyalain lonceng notifikasinya Terus, share video ini ke teman-teman kalian Sebanyak-banyaknya Terima kasih Ketemu lagi di video-video selanjutnya Bye-bye